Seorang balita berusia 3 tahun di Bojonegoro tewas setelah menenggak racun jenis potas yang disimpan pamannya di dalam lemari pendingin. Sang anak mengira racun potas yang berada di dalam botol kemasan tersebut adalah minuman susu. Tangis Alimas Hudi dan Widiana pecah setelah mengetahui buah hatinya, Wahyu Febri terbujur kaku tak bernyawa di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Sosodoro Jatikusumo, Bojonegoro. Pasutri asal desa Leran, kejamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro ini bahkan berteriak histeris hingga nyaris pingsan. Korban yang masih berusia 3 tahun ini mengalami kejang-kejang dan pingsan, usai menenggak cairan racun jenis potas yang tersimpan dalam botol bekas minuman ringan di lemari es. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun upaya medis tim dokter tak mampu menyelamatkan nyawa korban. Anaknya kan lebih sarapan, terus minta minum. Minta minum, diambilkan air di lokasi itu. Ternyata yang diminum? Nah itu nggak tahu, minuman apa nggak tahu. Terus palingnya, eh padinya tadi yang itu sekarang masih DGD. Dia itu nyoba. Rasanya pahit dan getar. Kini, kasus ini ditangani Satres Krim Polres Bojonegoro. Namun, polisi kesulitan melakukan pendalaman karena keluarga menolak jika mayat korban diotopsi. Usai diperiksa, mayat korban langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan. Dion Fajar Arianto, Bojonegoro.